Intro Pemirsa pesantren modern Imim Putri Minasatene kembali melaksanakan wisuda santriwati angkatan ke-43 tahun pelajaran 2022-2023 di auditorium Imim Putri Minasatene Kabupaten Pangkep. Sejak tahun 2021, pemerintah telah melakukan asesmen pesantren Indonesia melalui akreditasi pesantren oleh Badan Majelis Masyasyik. Majelis Masyasyik inilah yang memberikan pelayanan kepada pesantren agar tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan oleh bangsa Indonesia yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam yang terkemuka di dunia serta memiliki profit santri Indonesia yang menjadi rujukan kurikulum. Ketua Yayasan Yasdik Imim Pangkep Dr. Randa Hajah Srihajati Fahrul Islam berharap para orang tua tetap mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di pesantren karena mereka bukan hanya dibekali dengan dasar agama yang baik namun juga didorong untuk kompetitif dan berdaya saing dengan luaran sekolah lainnya. Sementara Wakil Bupati Pangkep Haji Syahban Samana mengungkapkan kebahagiaannya melihat perkembangan pendidikan di pesantren Putri Imim dan mewakili pemerintah Kabupaten Pangkep yang memberi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kemajuan pendidikan pesantren Imim Putri ini. Direktur Pesantren Modern Imim Putri Minasatene Pangkep Profesor Dr. Haji Amrah Kasim MA mengatakan di usianya yang ke-48 tahun Pesantren Modern Imim Putri Minasatene sudah mewisuda sekitar 1.617 wisudawati yang tersebar di seluruh Indonesia dan kiprah mereka telah banyak dirasakan oleh umat Islam khususnya para pengguna jasa alumni pesantren. Dikatakan Imim Putri juga saat ini sudah memperlakukan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam proses pendidikan salah satunya yang terintegrasi kepada pendidikan formal dan memiliki kurikulum pesantren tersendiri. Pada kesempatan ini kita sudah berhasil mengisuda santriwati sebanyak 44 orang Alhamdulillah mereka sudah ada yang tercover di dalam program PTKIN dan banyak program-program mereka yang sudah terlaksana. Alhamdulillah pada dengan adanya undang-undang pesantren santriwati itu sudah memiliki masa depan yang jelas oleh pemerintah sudah diberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi untuk pesantren dan pesantren adalah merupakan masa depan pendidikan Islam. Dapatan saya bagi santriwati yang diwisuda pada kali ini semoga mereka berhasil mengemban amanah ilmu pengetahuan yang kami berikan, yang kami tanamkan khususnya pendidikan moral, etika mereka dapat menjadi suri toladan di tengah-tengah masyarakat mereka ketika mereka keluar nantinya dari pesantren ini. Sebanyak 44 orang santriwati pesantren modern Imim Putri Minasatene Pangkep mengikuti prosesi wisuda ke-43 tahun pelajaran 2022-2023 masing-masing dari jurusan IPA 32 orang dan IPS 12 orang. Para wisudawati ini juga telah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan. Selain itu, pelaksanaan pendidikan di pesantren modern Imim Putri ini juga telah melaksanakan program tahfiz Al-Quran melalui kurikulum Al-Quran dengan metode-metode penghafalan bekerjasama dengan badan tahfiz yang ada di Indonesia dengan uji hafalan Al-Quran yang dilakukan oleh beberapa santriwati sebagai penjabaran kurikulum Al-Quran yang telah dilaksanakan Imim Putri Minasatene Pangkep. Turut hadir Ketua Umum DPP Imim Prof. Dr. Ahmad M. Sewang MA Ketua Umum Yasdik Imim Insinyur Hajah Nur Fajri Fadeli Luran Forkopimda dan para kepala sekolah sekabupaten Pangkep. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.